Viral wanita curhat punya mertua dajal, rumah tangga sampai hancur. Curhatan wanita mengenai sikap mertua kepadanya menjadi viral. Ia bahkan menyebut mertuanya sebagai dajal, karena berusaha membuat rumah tangganya hancur. Kisahnya dibagikan melalui akun TikTok at capek.cp.jedar. Hingga beri yang dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 1,6 juta kali dan mendapatkan 140 ribu tanda suka. Jadi gimana? Tanya akun ini sebagai keterangan TikTok seperti dikutip suara.com Kamis 23 September. Wanita ini mengungkap mertuanya kerap mempengaruhi sang suami untuk menceraikan dirinya. Desakan mertua itu akhirnya berhasil. Ia menuturkan rumah tangga dirinya dan suami berakhir di meja hijau. Hal tersebut rupanya membuat sang mertua bahagia dan bangga, alih-alih sedih. Mertua dajal dengan bangganya berhasil nyuruh anaknya ceraikan gue, beber sang wanita dalam video. Sang mertua ternyata sering meminta anaknya mencari perempuan lain. Berdasarkan pengakuan sang wanita, ibu mertuanya kerap cemburu dan ingin sang anak berbakti kepadanya. Wanita ini tentu hancur saat mertuanya berusaha menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Namun, kesedihan itu tidak bertahan lama. Pasalnya, ia mengakui cukup puas saat mendapat kabar mantan suaminya terkena PHK. Wanita ini pun mengatakan dirinya sekarang justru bahagia telah bercerai. Abis gue cerai, eh anaknya di PHK sama kantornya. Sekarang gue yang bangga bisa cerai dengan anak lo yang sudah pengangguran, kata sang wanita. Tak hanya di situ, wanita ini bahkan mengucapkan terima kasih kepada mertuanya. Sontak curhatan wanita ini langsung dikomentari warganet. Mereka menuliskan beragam pendapat, mulai dari mendukung sampai menegur wanita itu karena dinilai mengubar aib. Sebenci apapun sama mertua, cukup diam dan mohon ketenangan sama sang mencipta. Semua yang terjadi terbaik untuk kita. Jangan lupa kita akan jadi mertua. Pesan warganet. Sebenarnya, orang tua juga bisa durhaka sama anak celutuk warganet. Cerai kok bangga, sindir warganet lain. Terima kasih telah menonton!